Halo kovren, kali ini kita akan menyelesaikan operasi hitung satuan masa. Hitunglah. Nah kovren, disini terdapat dua operasi hitung satuan masa. Untuk menyelesaikan masing-masing soal ini, pertama kita harus konversikan setiap satuan masa ini ke dalam satuan yang diinginkan. Ayo kovren, kita perhatikan hubungan beberapa satuan berikut. Satu ton sama dengan seribu kilogram, satu ton sama dengan sepuluh kuintal. Kemudian satu kuintal sama dengan seratus kilogram, satu kilogram sama dengan dua pon, dan satu pon sama dengan lima ons. Ayo kovren, kita langsung saja ke perhitungan. Untuk poin A, pertama kita akan konversikan masing-masing satuan ini ke satuan pon. Enam ratus ons, disini kita tahu ya kovren, hubungan satuan ons dengan satuan pon. Satu pon itu sama dengan lima ons. Kita tulis lagi ya kovren, disini sama saja dengan lima ons sama dengan satu pon. Kedua ruas, kita bagi lima, sedemikian kita proleh lima per lima ons sama dengan satu per lima pon. Lima dibagi lima, yaitu satu, maka disini satu ons sama dengan satu per lima pon. Nah, setelah kita proleh bahwa nilai satu ons sama dengan satu per lima pon, maka enam ratus ons ini sama dengan enam ratus dikali satu per lima, satuannya menjadi pon. Kita kalikan enam ratus dikali satu, yaitu enam ratus, dibagi lima sama dengan seratus dua puluh. Maka disini seratus dua puluh pon. Selanjutnya kita akan konversikan dua belas kilogram ke satuan pon. Disini diketahui bahwa satu kilogram sama dengan dua pon, maka dua belas kilogram ini sama dengan dua belas dikali dua, satuannya menjadi pon. Kita kalikan dua belas dikali dua, yaitu dua puluh empat. Maka disini kita proleh dua puluh empat pon. Sekarang kita kurangi nol dikurangi empat, ini tidak bisa ya, kofren. Maka kita pinjam ke depan satu, nilainya menjadi sepuluh. Sepuluh dikurangi empat, yaitu enam. Nah, dua ini kan tinggal satu. Satu dikurangi dua, ini tidak bisa. Maka kita pinjam ke depan satu, nilainya menjadi sebelas. Sebelas dikurangi dua, yaitu sembilan. Jangan lupa ya, untuk satuannya kita tulis lagi. Ayo kofren, tinggal satu lagi, tetap semangat ya. Untuk poin B, masing-masing nilai ini kita akan konversikan ke satuan kuintal. Untuk satu ton. Nah, disini diketahui satu ton itu sama dengan sepuluh kuintal. Maka disini satu ton sama dengan satu dikali sepuluh, satuannya kuintal. Kita kalikan satu dikali sepuluh sama dengan sepuluh, satuannya kuintal. Kemudian kita akan konversikan tiga ratus lima puluh kilogram ke satuan kuintal. Disini diketahui satu kuintal itu sama dengan seratus kilogram. Kita akan cari satu kilogram itu berapa kuintal. Satu kuintal sama dengan seratus kilogram. Maka ini sama saja dengan seratus kilogram sama dengan satu kuintal. Untuk mengetahui satu kilogram itu berapa kuintal, masing-masing nilai ini kita bagi seratus, sedemikian seratus dibagi seratus. Satuannya kilogram, satu dibagi seratus, satuannya kuintal. Seratus dibagi seratus, yaitu satu, maka disini satu kilogram sama dengan satu perseratus kuintal. Nah, untuk menentukan tiga ratus lima puluh kilogram ke satuan kuintal, maka disini tiga ratus lima puluh dikali satu perseratus kuintal. Tiga ratus lima puluh dikali satu, yaitu tiga ratus lima puluh dibagi seratus. Karena dibagi seratus, maka terdapat dua angka di belakang koma. Kita hitung berarti disini satu, dua. Jadi kita proleh hasilnya yaitu tiga koma lima, satuannya kuintal. Sekarang kita kurangi. Nah, disini kan tidak ada angkanya. Ini sama saja dengan nol ya, kofren. Nol dikurangi lima, ini tidak bisa ya, kofren. Maka kita pinjam ke depan satu, nilainya menjadi sepuluh. Sepuluh dikurangi lima, yaitu lima. Karena dipinjam satu, sepuluh ini tinggal sembilan ya, kofren. Sembilan dikurangi tiga, yaitu enam. Jadi kita proleh sepuluh kuintal dikurangi 3,5 kuintal, sama dengan 6,5 kuintal. Wah, kofren, soalnya selesai. Kita hebat. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih.